lakukan presentasinya kepada Kak Saul untuk Kak Sip dan Kak Arjun dan Kak Arlon kita akan mengembangkan ke sesion yang akan mengembangkan oleh Saul adalah plan plan dan kita akan berjalan kemudian terima kasih terima kasih Kak Rio terima kasih terima kasih Kak Rio untuk kesempatannya Kak Udin tolong saya di beri kesempatan untuk share screen Kakak semua pertama terima kasih untuk kakak-kakak yang sudah membuat rencana tindak lanjut atau action plan sampai dengan saat sekarang, saya melihat di Google Drive yang sudah di upload baru 46 orang nah peserta kita ini ada 107 berarti masih kurang banyak sangat Kak Udin tolong saya di kasih kesempatan saya belum bisa ini iya kak dari Arjun ada dua kawan pakai yang ini yang tidak ada angkanya kak dari APR kak mau nijin Kak Saul untuk jadi cohost Arjay, would you help me please please make Saul become the cohost he want to present something my first account without number oke done oke thank you sudah kelihatan ya jadi kakak semua setelah tiga hari kita mendapatkan banyak masukan tentang proyek ticket to life ini saya percaya bahwa wawasan kita tentang proyek ini sudah makin bertambah dan ticket to life bukan lagi sebuah barang aneh yang masih kabur tidak jelas tetapi setelah dijelaskan selama tiga hari ini maka kakak-kakak sudah lebih paham kemudian kewajiban kita setelah pelatihan setelah webinar setelah workshop adalah melakukan tidak lanjut yang terencana nah ini kita tuangkan dalam dokumen rencana tidak lanjut atau action plan waktunya kita alokasikan sampai dengan enam bulan ke depan jadi kalau sekarang bulan April makanya bulan Oktober itu sudah kami dapatkan laporan pelaksanaan rencana tidak lanjut yang dibuat hari ini ini ada contoh jadi kakak-kakak semua formatnya sederhana ini jauh lebih simpel dari kalau waktu kita mengikuti kursus pembina misalnya atau kursus pelati ini sederhana saja jangan lupa masih kosong nih tujuan akhir dari aktivitas yang akan dilakukan selama tiga sampai enam bulan ke depan jadi kalau kakak-kakak menargetkan ini sebagai contoh yang ada memulai kegiatan pasukan TTL ini adalah kegiatan terakhir maka tujuannya adalah membentuk satu pasukan tiket to life di kuartir caman jadi itu adalah akhir dari pelaksanaan aktivitas selama enam bulan ke depan nah untuk mewujudkan itu maka langkah-langkahnya yang dibuat detailnya seperti ini dengan target waktu nah yang sudah dikumpulkan oleh kakak-kakak setelah mendapat penjelasan ini ya kalau yang identitas ini saya kira mudah ya bisa dipahami kalau masih ada yang belum memasukkan tujuan nanti tolong diperbaiki di upload lagi di google drive jadi sekali lagi kita mau kemana dalam waktu 6 bulan ini 3 sampai 6 bulan ini itu yang dituliskan di tujuan nah langkah-langkah kita menuju ke sana itu yang dibuat detailnya ini ada contoh dan saya percaya mayoritas diantara kita sudah terbiasa membuat rencana tindak lanjut selanjutnya karena ini masih banyak yang belum maka kami memberikan kesempatan sampai jam 21 waktu Indonesia bagian barat hari ini link google drive-nya sudah disampaikan kemudian RTL yang kakak-kakak buat itu akan menjadi bagian dari RTL tingkat nasional saya kira itu Kak Rio saya kembalikan kalau ada yang mau ditanyakan oleh kakak-kakak peserta wow short baik Kak Sol terima kasih kakak-kakak yang mau bertanya terkait RTL yang belum tuntas karena tema yang Kak Sol pimpin saat ini adalah bagaimana kita bisa menyiapkan action plan rencana tindak lanjut setelah kakak ikut workshop ini jadi termasuk tadi kakak yang diskusi terus kakak-kak yang telah memberikan experiences tentang mengelola TTL juga kakak bisa bertanya bagaimana terkait action plan nah action plan ini wajib kuduk harus biar kita tahu ke depan ini kita mau ngapain dari 107 peserta yang terdaftar baru 40 ya Kak Saul ya yang mengisi yang menyampaikan nah pertanyaannya 60 lagi 67 orang lagi mungkin Kak Roma ada datanya belum atau yang sudah-sudah atau kalau mau yang belum biar nanti didiskusikan kita masih ada waktu 30 menit untuk menyelesaikan ini mungkin kakak sambil dengerin kalau memang ada belum ngerti form target capaian kegiatan yang lain oke ada yang mau bertanya kakak terkait mengenai action plan kak Suwandi Demak saya kasih dulu spotlight biar masuk oke ada lagi kakak yang mau bertanya kalau tidak di chat saja juga boleh pertanyaannya silahkan kak Suwandi Demak monggo anyway before we proceed kak 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 SID kak RJNK terima kasih kak Rio dan ini to translate no ya oke silahkan kak Suwandi monggo di sini kak RTL ini kan kalau sementara dari hasil kegiatan halo kak Suwandi Demak halo kayaknya lost in connection oke baik kita minta kak Suwandi masih dalam spotlight kak Bobby monggo silahkan kak Bobby terkait RTL oke terima kasih kak kesempatannya kak Saul izin kemarin kami membuat RTL itu kan masih belum berkoordinasi dengan pimpinan itu hanya asumsi kita sesuai dengan apa yang kita dapat dalam workshop ini ketika pasca workshop ini bisakah RTL itu berubah sesuai dengan kondisi kondisi dan keadaan di lapangan gitu karena kita kan harus menjelaskan juga berargumentasi dan segala macamnya ada tetangan ke depan untuk memberikan pencerahan kepada kawan-kawan di pengurus kuartir jadi bisa gak RTL yang kita serahkan itu akan berubah sesuai dengan kondisi terima kasih kak Saul silahkan kak Saul jadi RTLnya kalau sudah ada sekarang baru draft ya kak Bobby nanti masih lagi dengan pimpinan kuartir baik daerah mumpun cabang itu masih ada amendement atau perubahan sedikit atau penyesuaian apakah itu diperbolehkan atau tidak kak Saul terima kasih kak Bobby jadi gini kita kan namanya bikin rencana ya bikin rencana nanti waktu kita ketemu rata-rata yang saya lihat adalah nomor satu setelah pelatihan ini setelah webinar ini akan melaporkan hasilnya kepada kakwarcapnya atau kakwardanya kemudian ada berbagai pertimbangan nanti ketika kakak-kakak berinteraksi dengan stakeholders yang lain untuk itu ini pasti akan ada banyak hal yang tidak seperti yang kita bayangkan hari ini ketika membuat putus-putus kak Saul jangan lupa nah disanalah baru dituangkan ya putus-putus ya sorry kalau gitu saya pakai yang ini aja ini bisa gak kalau dua kayaknya di volumenya dimatiin kak biar nanti gak boleh oke saya ulangi ya jadi kita ketika membuat rencana kan belum belum kita jalani ditulis aja apa yang dipikirkan oleh kakak-kakak sekarang apa yang ingin dibuat oleh kakak-kakak supaya tujuan kakak itu bisa tercapai ketika nanti kita berjalan kita ketemu dengan kakak warcap atau kakwarda untuk melaporkan hasil webinar ini lalu ada kewajiban untuk laksanakan RTL tentu ada banyak masukan ketika berinteraksi dengan pihak lain untuk merekrut anggota anak-anak rentan untuk dibina itu juga akan ada banyak temuan jadi tidak mesti bahwa bukan tidak mesti tidak ada kepastian bahwa yang kita tulis sekarang itu akan mulus jalannya target waktu pun sama bisa saja bergeser bisa juga lebih cepat nah ini dokumen awal sebagai komitmen dari kakak-kakak sebagai peserta webinar setelah ini kita mau ngapain oke setelah melakukan rencana kegiatan di dalam RTL itu terakhir nanti kakak-kakak akan membuat laporannya nah semua perubahan yang terjadi ketika RTL itu diimplementasikan dimasukkan di dalam laporan saya kira itu kak Bobby simple ya makasih kak Rio saya kembalikan terima kasih kak Ari jamai rencana kan masih belum belum tentu yang masih bisa di just sesuaikan apalagi kalau ternyata masih diperkuat dengan elemen-elemen lain tapi tetap perubahan rencana atau program dilaporkan ke National Coordinator biar nanti secara terpusat dan terdata dan juga bisa dilaporkan saya yakin kak Bobby nanti ada 29 bus depan DTL di semua teman terima kasih kak Bobby kakak lanjut kepada yang lain yang ingin bertanya terkait RTL ada kak Taufik oke silahkan kak Taufik baik selamat sore Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pramuka terima kasih kak Rio mohon izin kak Saul yang saya mau tanyakan pertama adalah terkait jumlah peserta TTL yang tadi dari Narasumber sampaikan kurang lebih minimal malah minimal 32 peserta itu apakah memang harus seumuran atau kalau bahasa peramukannya satu golongan atau bisa berbeda golongan itu terus terkait tentang di dalam Kuarcap mohon izin di Jakarta Timur itu rantingnya ada 10 apakah gugus depan TTL ini harus di setiap ranting atau hanya dipokuskan di salah satu ranting itu aja kak sementara terima kasih atas pencerannya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam pramuka salam kak Saul pertanyaannya sederhana bagaimana menjalankan TTL ini di bus depan apakah satu golongan atau mit golongan tidak dua terus yang dua terkait posisi kalau misal Jakarta Timur ada sekitar 11 kuartir ranting yang pertama terima kasih untuk pertanyaannya jumlah peserta itu antara 24 sampai dengan 32 jangan lupa kita digerakkan pramuka menghipun anggota kita berdasarkan usia untuk peserta didik jadi akan jauh lebih baik untuk memudahkan pelaksanaan kegiatan kalau mereka itu dikelompokkan berdasarkan kelompok usia nah rujukan kita kan ada tuh 7 sampai 10 siaga 11 15 itu penggalang kemudian 16 20 itu peneka itu yang pertama yang kedua kalau 10 ranting yang ada apakah harus di semuanya kalau satu ranting itu ada 3 pasukan TTL kali 10 30 itu jauh lebih baik tapi dalam waktu 3 sampai 6 bulan setelah ini kakak fokus untuk satu saja dulu seperti itu silahkan kadade i would like to explain about the question that 3 participant previous participant asking the question to kak saul for GR for SIT and for RJ they are kakak saul explain about how to make the action plan and this is like kakak saul explain to them that this is the first action plan that they are prepared after after this webinar they should coordinate with the district or province how to run it and for this action plan it should be some they will make for adjustment to make the action plan well so there is the explanation about the action plan from kak saul and kak saul push them not push kak saul explain to them that they should make at least one uh uh ticket to life project each participant so kak saul explain to them they should make it and we hope they for the participant who are on the provincial level they will spread this ticket to life project to the other cities or districts so they will uh expand the ticket to life project to through the province so that is the explanation for kak saul if you have any question Ajay Sid and Aaron to our explanation to the participant please no further explanation I think by looking at the faces of the participants they already understood what kak saul means agree 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 thank you that's it no that's it okay good baik kakak ada lagi pertanyaan have you any question this is PQ&A about regarding the action play thank you kakak hope your group will be settle up for the special TTL project jadi kakak TTL ini tidak harus membuat group bus depan baru bus depannya ada akan lebih baik jadi tidak mempermula dari nol yang jelas satu di antara sembilan syarat peserta TTL terpenuhi apakah satu saja isi semua atau dari satu sampai sembilan ada semua itu akan lebih baik kakak ada lagi pertanyaan terkait dengan TTL kak Ieni silahkan kak Ieni iya kak terima kasih yang saya tanyakan dalam satu grupnya itu komunitas apakah semua atau bisa digabung apa atau bisa digabung keduanya makasih pertanyaan yang bagus kak Saul silahkan ya terima kasih kak Ieni kita punya metode kepermukaan sistem satu terpisah antara putra dan putri so just follow it thank you ok ok accept if the troop is all female it ok also if the troop is all male is ok mix is also ok diversity and inclusion so we include everybody ok let it can mix ya kalau kak bikin dua pas satu respond di oke ya gak apa-apa kak ini kak ini mau putra semua atau gabung putra putri tapi di bus depan yang terpisah misalnya 16 itu di guduk putra 16 lagi di guduk putri tapi 32 itu adalah yang dilaporkan ok thank you I understand as long as gpi rules allow mix or girls only boys only or mix as long as the gpi rules apply we have no problem yes jadi jangan sampai nanti setengahnya putri kalau nanti satu putra putri tapi bus depan yang terpisah kalau bisa 30 putri terima kasih kak salam dari Jakarta semoga Aceh yang paling akhir ini puasa tetap semangat semangat oke lanjut kita masih ada waktu lagi untuk Q&A dari Kak Murji lah Sleman Yogyakarta Yogyakarta istimewa terima kasih selamat sore semuanya saya Kak Murjila dari Yogyakarta tepatnya kuartir cabang Sleman menanyakan untuk anggota untuk anggota ini apakah bisa diambilkan dari siswa kita sendiri kebetulan saya berada di buku depan dan siswa kami itu tergolong anak-anak yang dengan kondisi ekonomi menengah ke bawah sehingga untuk siswa kami yang tergolong rentan itu banyak dari PPDB yang kita kemarin masuk itu misalnya kita membutuhkan 200 sekian siswa hampir 300 kita separuhnya sendiri itu tergolong rentan secara ekonomi nah untuk itu apakah siswa ataupun anak didik itu kita ambilkan dari siswa kita sendiri yang nanti kita didik secara khusus ataukah harus mengambil dari KPPA ataupun Dinsos itu Pak terima kasih selamat selamat sore Kak Murdila dari Jogja Matusun Kak Saul jadi pertanyaannya mengenai apakah siswa yang ada di sekolah Kak Murdila bisa jadi didaftarkan di TFTL program gitu Kak silahkan Kak Saul ini walaupun kita diluar dari Q&A action plan tapi action plan Kak Saul karena nanti ya ya jadi kalau kita kan tidak membatasi bahwa siswa apa peserta program kita itu dari mana yang penting mereka memenuhi kriteria requirement mau dari siswa sendiri mau dari lingkungan tempat tinggal kakak atau dari kecamatan yang berdekatan yang kakak silahkan yang penting mereka masuk dalam kriteria dari sembilan item yang ada itu kakak mau fokus di yang mana jadi tidak jadi tidak harus dari kelompok tertentu jadi kalau kakak punya siswa putus kakak Saul yang lain nanti kak Saul mau izin suaranya kayaknya putus 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 banget halo kak Saul kak Murgila mungkin sudah dapat paham ya tadi dari jawaban awal kak Saul terkait saat halo kak Ryo kembali yang terakhir tadi putus tidak mendengar tidak jelas kak Saul mungkin bisa diulang yang terakhir kak Saul tadi terputus kak dari asal apa peserta mikot tiket yang sembilan dan selanjutnya itu kak Saul putus mungkin diulang lagi kak Saul jadi kakak kita tidak membatasi bahwa peserta program atau proyek Ticket to Life ini harus dari kelompok tertentu jadi kalau seperti kak Murgila yang siswanya itu memenuhi kriteria kerentanan di bidang ekonomi dan itu minimal 24 orang silahkan dilakukan jadi tidak pasti harus ini ya yang kita utamakan adalah kriterianya mereka memenuhi kriteria sebagai anak-anak yang retak kalau dari manapun silahkan saya kira itu karyo terima kasih kembali terima kasih terima kasih kalau kak Deden mungkin menjelaskan sedikit gak perlu ya ke RJ udah jelas ya oke terima kasih kamu lanjut kepada penanyaan berikutnya cukup jelas intinya pesertanya sesuai dengan minimaker ada ada kak Ahmad Hidayat dari Serang silahkan kak kak bagi yang bertanya silahkan aja klik raise hand ya biar kita tahu kak bertanya soalnya kalau kak lampekan tangan di frame saya cuma ada 4 orang jadi saya gak lihat yang lain jadi kalau mau bertanya silahkan sudah di chat tapi gak dibalas ya raise hand kak bukan di chat raise hand oh kak Ahmad Hidayat halo kak Ahmad Hidayat belum kedengaran kak silahkan mohon izin bertanya langsung nih pertanyaannya adalah gugus depan yang nanti untuk program KTL ini apakah ada kesamaan dengan gugus depan yang disebut dengan terpadu dan inklusif mohon penjelasan kak Rio terima kasih oke kak Saul ini memang agak sedikit diluar dari action plan bagaimana ngisi action plan tapi tidak apa-apa intinya apakah gugus depan ini inklusif atau tidak terkait program silahkan kak Saul ya kakak terima kasih justru keperamukan itu harus inklusif karena inklusif maka kita membuka diri untuk anak-anak yang memenuhi kriteria dalam program Ticket to Life untuk bergabung saya ulangi bahwa kita membuka ruang selebar-lebarnya kepada anak-anak yang masuk kriteria untuk program Ticket to Life yang penting fokus kakak-kakak itu kemana misalnya seperti tadi saya lebih lihat ke anak-anak yang memiliki kerentanan secara ekonomi maka akan fokus di situ nanti ke depan harapannya bisa kembangkan lagi oh ini anak-anak yang berasal dari keluarga yang apa mengalami mengalami gangguan karena gangguan kesehatan karena HIV AIDS misalnya nah mengapa kita fokus ke tema-tema seperti itu kakak-kakak supaya nanti memudahkan ketika membuat rencana kegiatan dipasukan kalau kakak-kakak menghimpun adik-adik kita anak-anak yang rentan itu dari berbagai kriteria ini nanti tidak saling menyambung ketika kakak bikin kegiatan untuk yang mengalami kesulitan ekonomi mereka mungkin akan dilatih untuk mengembangkan apa kewirausahaannya tapi yang lainnya belum tentu butuh seperti itu nah jadi ketika mulai dengan proyek ini sebaiknya fokus pada satu kategori kerentanan sehingga kegiatannya itu jauh lebih mudah saya kira itu kak Rio thank you kak Rio sudah maaf saya lupa kak Arjay kak Arjay kita tidak perlu menjelaskan apa yang kita membincangkan karena ini Q&A tentang PTL terutama untuk Indonesia jadi kami semoga kamu masih menikmati dan mendengar apa yang kita membincangkan kalau kita menikmati pertanyaan kita akan ke Anda oke oke lanjut kak Gina silahkan setelah ini kak Mif Tahul kak Gina dulu baru kak Mif Tahul ya terima kasih kakak memberikan kesempatan kepada saya untuk bertanya bahkan sebenarnya pada hari pertama sampai detik ini saya selalu ingin bertanya dan membuka cat tapi mungkin karena banyak cat yang masuk sehingga tidak bisa terakomodasi begini kakak saya sedikit mau bercerita kebetulan saya dari Jawa Tengah khususnya daerah Semarang atau kalau dulu itu namanya kan Kabupaten Semarang di Kabupaten Semarang itu kita terutama di sekolah yang saya bina itu memang di sekolah yang pelosok itu ada pendampingan dari YKKS YSN Keluarga Kesejahteraan Sugiyo Pranoto dari tahun 2005 kakak bahkan tidak hanya di Kabupaten Semarang itu di kota Semarang pun juga ada tetapi sekolah-sekolah yang menjadi dampingan dari YKKS itu adalah pilihan-pilihan saya tidak tahu kriteria apa yang menjadi pilihan dari YKKS akan tetapi memang kalau di Kabupaten kami Kabupaten Semarang itu yang menjadi dampingan hanya ada dua yaitu di Kecamatan Bergas Tiga Peringapus dan sekarang melebar ke Tuntang dan pada saat itu itu juga program dari YKKS hampir sama dengan apa yang dijelaskan dalam TTL ini terutama kemarin ketika saya mengikuti e-learning itu tentang Save from Ham itu semua muatan atau materinya hampir sama dengan yang diberikan YKKS yang menjadi pertanyaan saya kemarin di RTL saya sudah menyusun untuk nantinya berkolaborasi dengan KPPA KPPPA Kabupaten dan juga dengan YKKS apakah itu boleh dan juga nanti dengan Dinsos gitu terus gini untuk yang seperti Kak Murjilah tadi katakan bahwa kalau memang itu bisa diakomodir dalam satu gugus depan itu sebenarnya malah lebih mudah daripada kita mengidentifasi dulu di KPPA atau di Dinsos anak-anak yang terlantar sehingga nanti kita kumpulkan itu memang agak sulit ya kakak jadi kalau memang bisa di dalam satu gugus depan itu juga lebih ringan berikutnya untuk ada tadi pertanyaan dari kakak siapa saya lupa berkenaan dengan kehidupan masa depan maaf kakak ingat pertanyaan intinya saja karena kita ada empat penanya lagi dan waktu kita cuma 15 tinggal harus selesai ya satu lagi kakak untuk pemberian skill life kepada anak-anak dalam muatan nanti setelah itu terbina apakah ada dan itu mungkin juga ada program sendiri dari TTL penyampaian life skill atau skill life nya itu kakak terima kasih mohon maaf bila pertanyaan saya kurang berkenan saya kembalikan terima kasih kak Gina kami berkenan sekali dengan pertanyaan kakak biar kakak yang lain juga bisa tahu mungkin kita tampung dulu dari kak Miftah Banten kak Saul baru bisa direspon silahkan kak Miftah terima kasih salam pramuka halo kendor kak Miftah ajak kendor kak Miftah ajak kendor ya kak dari hari pertama saya juga ingin bertanya hanya di level 5 tidak ada resen kak bingung jadi oke kak mohon izin singkat jelas padat pertanyaan pertama adalah di materi hari pertama dan hari kedua dijelaskan suaranya kecil kak Miftah nih oh suaranya kecil oke kak saya berbesar sebentar di pertemuan hari pertama kedua dan ketiga dijelaskan mengenai teknis pelaksanaan TTL dalam satu tahun itu durasinya 48 minggu kayak atau 48 kali pertemuan betul namun kita sadari bahwasannya di Indonesia ini kan banyak liburnya kak banyak liburnya ada lebaran tahun baru dan holiday yang lainnya sehingga mungkin agak berat kalau harus 48 kali pertanyaannya adalah apakah mungkin ada bobot pertemuan kalau di kampus SKSnya lah ya yang bisa digabungkan dalam satu hari atau dua hari yang merupakan gabungan dari beberapa kali pertemuan yang harus dilaksanakan jadi silahkan dirapel kak silahkan kasarnya digabungkan beberapa pertemuan dalam bentuk persami atau perjusami semoga COVID-19 segera sirna di Indonesia pertanyaan kedua teknis juga kak mohon izin dari penjelasan pelaporan keuangan dari kak Arjay dengan kak Aron itu dijelaskan mengenai contoh kak snek disitu bilangannya snek 32 anak dikali 10 dolar itu perkaliannya berdasarkan jumlah anak bukan berdasarkan jumlah pertemuan nah bagaimana kami akan menyiasat ini jika memang ada 40 kali pertemuan tapi contoh konkret laporannya adalah 32 anak dikali 10 dolar per anak dikali 1 tahun sehingga sinkronisasinya agak sulit dalam penganggaran itu peranyaan saya yang ketiga rekomendasi kebetulankah di Kuartabanten sudah berdiri satuan karya Bina Sosial jangankan saya segera follow up dan laporan dengan Pinsaka Bina Sosial yang ada di beberapa kabupaten kota dan provinsi bahwasannya emang ini bisa dikolaborasikan dengan program yang ada pada Saka Bina Sosial dalam rangka program Ticket to Live ini oke terima kasih salam peramu baik Kak Gina ini hampir mirip-mirip sama jadi apakah dengan bekerja sama pihak ketiga kita bisa melakukannya karena sudah jalan program ini dalam bendera program yang berbeda nama yang berbeda tapi programnya sama terus apakah bisa kolaborasi terus apakah kalau menjurus bagaimana mengenai penggunaan anggaran sebenarnya Kak Miftah sudah lambaikan tangan saya yang laptopnya tidak maksimal untuk memberikan RaiSEN di sini diwajibkan hanya fokus kepada RaiSEN kalau tidak RaiSEN tidak boleh jadi Kak Silahkan tapi sebelum lanjut saya tanya Kak Murgilah sama Kak Yaakub dan Kak Kusno pertanyaan apakah sama dengan Kak Miftah dan Kak Gina kalau saya beda oke nanti ya berarti sesi kedua ya Kak Murgilah pertanyaan lagi belum puas oke nanti ya Kak Kusno pertanyaan sama dengan Kak Miftah atau Kak Gina halo sama nanti saya muncul lanjut Kak Saul silahkan baik terima kasih Kak Rio yang pertama sesi saya ini adalah bicara tentang 3 sampai 6 bulan ke depan tapi kalau ditanya 48 sampai 52 minggu boleh gak boleh justru kita bisa melakukan kegiatan di saat anak-anak itu di buruk sekolah karena target kita adalah meningkatkan kemampuan mereka supaya nanti bisa hidup nah kalau sehari sekolah justru kita kesulitan kemudian kemudian tolong jangan disamakan bahwa program Ticket to Life ini sama dengan kita pembelajaran formal ada bobotnya jadi satu kita bisa rapel kita bisa gabung tidak boleh seperti itu kita ingin supaya anak-anak yang ikut dalam program kita ini nanti bisa struggle untuk hidup jadi bukan sekedar menggugurkan kewajiban kita sebagai pembina untuk tolong dicatat yang berikutnya terkait dengan keuangan hal-hal yang sifatnya teknis terkait administrasi nanti di saat penutupan saya akan laporkan apa rencana tindak lanjut di tingkat nasional yang akan segera kita lakukan berdasarkan apa yang menjadi RTL dari masing-masing kakak jadi belum kakak-kakak mulai ini kan nanti bikin proposal deh diajukan dulu ke APR nah sebelum proposal itu disetujui kita ada rencana tindak lanjut berupa apa pelatihan yang khusus untuk bicara bagaimana mengelola secara teknis proyek Ticket to Life ini ini tidak cukup untuk kakak-kakak mulai tapi untuk membuka wawasan oke tapi keseluruhan operasional dari proyek ini belum nah itu yang nanti akan kami lakukan jadi ditahan dulu kakak-kakak semua rasa penasarannya disimpan dikumpulin banyak-banyak pertanyaan kemudian kolaborasi boleh gak sangat boleh justru kita ingin supaya itu terjadi karena kalau kita sendiri tidak mampu untuk mengatasi semua kebutuhan kita kita butuh berkolaborasi tapi nih ada catatan kalau kalau pihak yang lain yang tadi itu sudah berada di kelompok target tertentu dan yang lain masih banyak apakah tidak lebih baik kita fokus kepada yang belum dijangkau karena kita mampu melakukan itu ini pertanyaan baliklah untuk kakak kemudian kalau mereka satu gede saya kirim tadi sudah saya jelaskan kita akan kumpulkan mereka kalau misalnya mereka berasal dari berbagai lokasi berbagai sekolah berbagai tempat tinggal boleh tapi contoh yang tadi Kak Mujila itu kan mereka di satu sekolah satu gede tinggal dimasukkan program-program ticket to life yang nanti akan disusul kemudian life skill silahkan dimasukkan di dalam program dari pasukan yang kakak-kakak bina saya kira itu saya kembalikan untuk melanjutkan penanyaan yang lain karena makin lama makin banyak ini terima kasih Pak Ina dan Kak Mifta saya rasa kalau masih kurang nanti kita diskusi saja ke sesi berikutnya Kak Mujila Kak Yaakub dan Kak Kusno silahkan menyampaikan pertanyaannya saya harap langsung terdokuin bertanyaannya apa kita punya waktu cuma 4 menit maksimal daripada itu silahkan Kak Putri dulu Kak Mujila silahkan Kak Mujila kalau tidak ada pertanyaan baik selanjutnya kepada Kak Kusno silahkan baik Assalamualaikum Wabarakatuh pertanyaan saya Kak ini rencana planning kita ini kan sudah dibuat satu kuartir daerah mengajukan lebih dari satu boleh gak itu proposal pertama yang kedua tadi saya dengar akan dari Kak Saul itu akan ada pelatihan lagi untuk detailnya detail untuk pelaksananya ini berarti kita belum bisa ancir-ancir waktu kita mau mulai startingnya ini kapan apakah sudah ada ancir-ancir dari kuartir nasional dan kira-kira jumlah proposal yang akan diakomodir oleh kuartir nasional itu berapa proposal apakah semua kuartir daerah nanti kebagian atau enggak yang selanjutnya Kak ini karena rencana kami itu adalah untuk targetnya ini anak-anak jalanan di beberapa kecamatan terpadat di kota Makassar persoalannya mereka tidak punya satuan tidak ada unitnya bisa gak modelnya seperti itu per kecamatan ini atau kita gabung satu kota karena agak-agak sulit juga karena mereka tidak punya satuan dengan range umur yang beragam bagaimana model penyatuannya trupnya bagaimana modelnya saya kira itu terima kasih kak silahkan kak Yaakub baik terima kasih selamat pramuka kami dari keluarga Palangkaraya Kalimantengah keluarga Kalimantengah jadi saya menyampaikan tentang peserta ini kak jadi kebetulan memang kami sudah ada kerjasama sebenarnya dengan lembaga pendidikan anak atau istilahnya itu lapas anak lapas anak itu umum susianya yang mereka ada disitu dari 15 sampai 17 sebenarnya kenapa kok sampai saya mau nyampaikan ini karena ternyata efek dari kegiatan yang sudah kita lakukan disitu ada beberapa anak yang tidak mengenal pramuka sama sekali sanggis karena dampak ekonomi akhirnya mereka melakukan pelanggaran hukum sehingga mereka harus masuk bui artinya dalam tahanan lalu kita diminta semua kepala lapas untuk menangani mereka mengisi kegiatan kepramukaan ketika memakai baju pramuka anak-anak lapas ini langkah indahnya ketika mereka yang dari gelap menjadi terang makanya saya bersyukur ada TTL ini kalau memang bisa membantu karena memang itu sukarela sifatnya kami ada disana kebetulan saya mewakili Saka Widya Budya Bakti menerapkan itu dan kita ada yang mau sampai 5 tahun artinya kami terus berkipra supaya anak-anak ini menjadi terang ternyata betul ketika mereka dapat remisi ada 3-4 orang itu sekolah kembali karena pemerintah masih memberikan kesempatan mereka untuk sekolah akhirnya mereka sekolah kembali lalu nanya ke saya begitu bebas di luaran langsung nanya saya tentang pramuka akhirnya melanjut sekarang menjadi anggota kami di SBB artinya apa awalnya mereka gelap dijauhi oleh masyarakat bahkan dibenci orang tuanya sekarang mereka bisa menunjukkan diri untuk menjadi yang terbaik makanya ketika lihat ini saya bersyukur semoga memang kalau emang ini dicinkan makanya saya usulkan tentang adik bina kita atau ticket to life untuk adik-adik kita ini yang gelap menjadi terang itu betul ternyata hanya itu saja kak mungkin bukan petunjuk berarti kak Yaqub menyampaikan sharing-sharing bahwa program sudah ada tinggal meng-empatnya ke TPL kak Sarjito satu poin sama kak Dekaya satu-satu kalimat saja kak silahkan biar nanti kak soal gak kebanyak anterimanya karena oh iya selanjutnya kak selamat datang kak Ahmad Husdi setelah bergabung dengan kita selamat datang kak Ahmad Husdi silahkan kak Sarjito oke satu kalimat thank you kak Rio oke tak terselun kak Sarjito kak Rukaya pertanyaan langsung dua kata do we have punishment pardon do we have punishment of the budget if we have something wrong at the middle of the the activity so this is question goes to the Arjay do we will have if you have mis conduct or miss arrangement about the financial because before the miss financial sends to us it will be sent to the national headquarters so it will be first headache of the national headquarters before the headache comes to me oke of course financial rules will be subject to the financial rules of the national headquarters there is there is also our consideration yeah we should meet a team for not only Rahma maybe we should appoint some staff another staff to helping Rahma because it will spread like this one so Rahma will be headache if he alone if she alone so we will it is my suggestion to to make a team for the national team thank you terima kasih kak Deden kak Saul please wrapping up dan conclude dengan pertanyaan tadi dari kak Kusno kak Yaakob kak Sarjito monggo sama kak kak apakah boleh berapa tim untuk segala macam kak silahkan oke baik terima kasih kak Rio kakak semua terima kasih ini atensinya luar biasa atensinya luar biasa yang akan dikumpulkan dikumpulkan oleh kak Rohma dikuarnas adalah proposal dari semua kuartir daerah yang mengusulkan yang penting jelas siapa yang melaksanakan proyek ini dimana lokasinya pesertanya berapa jadi kalau semua kriteria itu diikuti silahkan ajukan proposal kuartir nasional tidak menentukan kuartir daerah ini berhak dapat yang ini tidak itu tergantung dari proposal yang dibuat oleh kakak-kakak bisa meyakinkan tidak misal jai kalau tidak bisa diyakinkan ya dirijek itu ya kemudian untuk anak jalanan karena mereka tinggalnya di jalan apakah harus sebaiknya dikumpulkan atau bagaimana tersebar di kecamatan terkait dengan RTL yang kakak buat fokus dulu di satu kakak kata kuncinya begini boleh kita bermimpi untuk merubah dunia tapi nomor satu rubah diri sendiri dulu dah mimpi terlalu gede susah diimplementasikan ya percuma juga 3-6 bulan fokus di satu lokasi kalau itu sudah jalan duplikasi replikasi ajak lagi pemindahan lain itu akan jauh lebih baik tapi mulai yang pertama dulu fokus di satu lokasi kemudian yang anda jalanan itu kan termasuk ya kalau masih ingat materi dari GR waktu awal silahkan dimasukkan proyek itu jadi kalau mau dikembangkan silahkan lalu kak Rukkaya saya kira kalau punishment untuk anak-anak itu nanti disepakatin aja jadi sifatnya social punishment tapi kalau keuangan itu urusannya dengan kak Rokhma karena Arjay tidak akan nagih dari kakak nagihnya dari Rokhma saya kira itu mudah-mudahan bisa menjawab semua dan saya percaya sebagai pelaksana bahwa ini masih banyak hal yang harus ditanyakan oleh kakak-kakak biar clear sebelum melaksanakan proyek ini di tempat masing-masing tetapi sekali lagi karena kakak-kakak sudah terlanjur menjadi peserta di kegiatan ini maka RTL-nya sifatnya wajib hukumnya setelah 6 bulan oh ternyata tidak bisa masukkan dalam laporan mengapa tidak bisa melaksanakan RPL yang kakak buat hari ini saya kira itu terima kasih untuk perhatian untuk pertanyaan dan saya kembalikan ke Karyo sebagai odiul hari ini untuk kita lanjutkan ke sesi yang berikutnya terima kasih kak Saul untuk kak Saul luar biasa kak Saul kak Deden kak Arjay kakak yang bertanya juga mohon maaf kalau tidak semuanya bisa diakomodasi tidak kekomodir tapi tetap kita tetap satu tujuannya membahagiakan generasi muda agar lebih daripada generasi kita live the world better than you and pada sesi closing ceremony karena his excellency ambassador Ahmad Krusti sudah bersama kami dan juga regional director APR juga sudah bersama kami dan juga sekretary general Kudakar Pramuka akan bersama kami kakak selamat istirahat dan salam Pramuka dua menit ya tidak boleh lama-lama Arjay Kak Saul menit bahwa setelah webinar ini kita akan mempunyai satu lagi meeting to explain to me the details about this ticket to life with them terima kasih terima kasih Terima kasih.